Tapi lo bareng ya, kan aku gajian, dia ngomongnya apa-apa sih enggak, nih kamu sekarang gajian, besok minggu makan enak sama. Aku ngomong apa ya, dianya gini, kamu tuh enak disini, enggak banyak kerjaan, digaji gitu loh, itu kan harus satu gaji-gaji ya. Kamu tuh kadang-kadang, karena yang sisi kuai, yang sisi kuai, gitu. Jadi aku isilah dipermalukan, aku enggak suka ngomong-ngomong itu, enggak suka dipermalukan, dijelek-jelek. Ya, kalau kamu enggak mau kuliah untuk dibayar, yaudah. Terus itu temennya, kan aku ngertiin ya, eh, leo dia tuh hidah kekonceng, kekonceng, kita yuk, nge, cenderung, anak itu kan enggak senang, malu gitu, anaknya juga malu, kalau aku dingituin kan, di depan orang-orang gitu. Oh, pas sebanyak orang gitu. Iya, kan makan, kapin loh, di rumah, ngundang orang makan, kapin loh. Tapi anaknya mau mihat ke siapa? Ya, ke saya lah, dia kan nanti kan, dia malu lah, terus dia ngomong, enggak usah ngomong kayak gitu lah. Kalau kita lagi makan gitu, siapa yang ngomong gitu anaknya? Amaknya. Kalau aku mah, adalai itu uang gaji, bukan dia yang keluar, itu uang gaji, uang nenek saya, kan hartanya banyak banget. Oh, iya. Jadi diambil itu, dianya kayak gitu, kayak enggak semang ngasih uang itu di saya. Iya, mencari perkara. Karena orangnya itu enggak ikas. Sama. Enggak lah, iya lah, beli makan enak daripada di sini, aku enggak dikasih makan gitu loh. Iya, iya lah, iya lah, di sini enggak dapet sama sekali. Jadi kalau, seharusnya kalau di PT itu dikasih tahu ya, kita biar enggak kaget buat anak-anak yang baru itu kan taunya makannya enak, gini-gini. Padahal enggak, padahal kadang kita itu makan beli sendiri. Beli sendiri, gaji emang gede, tapi kebanyakan beli sendiri. Kayak kerja kantoran di Indo ya? Iya, beli apa, udah sore ya. Emang kerja kantoran di Indo gimana? Emang kantoran di Indo dikasih makan, enggak beli sendiri gitu. Mungkin maksudnya itu kalau enggak, tapi enggak diucapkan ya, beli-beli sendiri gitu. Cuman kan kita satu rumah. Tapi ada uang makan kalau di kantoran. Enggak tahu. Kita juga ada uang makan, tapi kita enggak berani meminta. Kita ada uang makan, bukannya udah dijadikan satu sama gaji itu. Uang makan seribu berapa gitu ya? Oh, seribu tujuh ratus. Seribu tujuh ratus ya? Berarti gaji aja empat ribu tujuh ratus sama uang plus uang makannya. Tapi kenapa enggak dikasih? Makannya kan diganti di sini. Kita dikasih makan hari-hari itu gitu loh, Liv. Kecuali majikan yang begini banget, kita boleh ambil. Kalau kamu enggak kasih makan aku, sini uang makanku aku beli sendiri gitu loh. Tapi dikasih makan, tapi seenaknya dia ya? Enggak, ngasih makannya seenaknya dia gitu. Kalau kita makan, enggak apa-apa ya. Bisa ya, enggak apa-apa lah. Kalau kita orang, enggak apa-apa dihitung. Berasanya kalau bisa, itu dihitung. Bela, enggak, enggak. Orang aku nakar presidia. Sama siapa si kakek. Si kakek di laki-laki pun gitu banget. Sama kakek, walaupun laki-laki itu sering nih lah. Iya, di sini ya laki-laki. Cerimi. Aku nakar beras tuh di dapur. Itu kan di bawah, di Indonesia yang jogruk di sini. Kirain aku kalau dia enggak lori ya, mau tak banyakin, biar aku makan banyak. Tapi selalu ngawasin. Selalu ngawasin, selalu ikut. Jamnya waktunya, apa? Masak. Nakar beras itu, kakar. Kita ngungin ya. Yang enggak sampai nyuci pun sampai masuk kelas itu pergi. Atau yang itu, yang encet, yang mandok. Makanya kamu ngomong kemajikan. Kamu mau berapa tahun gitu beras atau mau gitu lho. Aku banyak lho. Bukan, orang sini tuh banyak duit. Cuman sayang kalau mau keluarin gitu lho. Sebenernya orang sini tuh banyak duit. Nyatanya mampu bayar kita yang mahal. Itu masih menikah saja ditulis aku hari-hari. Ditulis gila. Ciesi. Nah, kamu masak apa si nenek yang masak? Kok ditulis? Ya, ditulis hari-hari. Ini yang masak. Tapi aku makanya enggak pernah makan.